Pada Sabtu 13 Februari 2021 terjadi insiden kebakaran di SPBU Merapi Subur, kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Kebakaran itu terjadi pada satu unit angkutan umum yang berisi satu keluarga saat sedang mengisi bahan bakar. Satu orang tewas dalam insiden tersebut. Diduga korban tewas merupakan anak dari sopir angkutan umum itu. Korban tewas terbakar lantaran tidak sempat menyelamatkan diri karena api membakar mobil itu dengan sangat cepat. Digutip dari Kompas.com, Minggu 14 Februari 2021, seorang saksi mata bernama Rega mengatakan tak mengetahui sumber apinya sebab api langsung membesar dan melahap angkutan umum yang ditumpangi oleh tiga orang. Rega menyebut sang sopir hanya berhasil menyelamatkan anak yang duduk di sebelah kursi pengemudi sehingga anak yang duduk di belakang yang menjadi korban. Periswa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Sagulung AKP Yusriadi Yusuf. Ia mengatakan periswa itu terjadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu diduga dipicu oleh percikan api yang berasal dari korsleting di sistem kelistrikan mobil. Yusriadi menjelaskan ada dua orang korban dalam periswa itu. Sang ayah mengalami luka bakar dan seorang anaknya yang meninggal dunia. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan kini masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!